Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja Channel Tubes Terima kasih masih menyaksikan Maman Adoja Channel Teman-teman semua pada video kali ini Ademin akan share ke teman-teman semua Cara membuat bubuk organik cair Kandungan nitrogen tinggi Tapi sebetulnya Kandungan nitrogen pada POC ini nanti Bukan nitrogen tetapi Nitrat ya teman-teman Nitrogen dalam bentuk nitrat Oke teman-teman Sebelum proses pembuatannya Mohon simak dulu Penjelasan dari nitrogen itu apa Yuk selamat menyaksikan Nitrogen Unsur nitrogen dengan lambang unsur N Sangat berperan dalam Pembentukan sel tanaman Jaringan dan organ tanaman Nitrogen memiliki fungsi utama Sebagai bahan sintetis klorofil Protein dan asam amino Oleh karena itu Unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah Yang cukup besar Terutama pada saat pertumbuhan Memasuki base vegetatif Bersama dengan unsur pospor Atau P Nitrogen ini digunakan Dalam mengatur pertumbuhan tanaman Secara keseluruhan Terdapat dua bentuk nitrogen Yaitu amonium Atau NH4 Dan nitrat Atau NO3 Berdasarkan sejumlah penelitian Para ahli Membuktikan amonium sebaiknya Tidak lebih dari 25% Dari total konsentrasi nitrogen Jika berlebihan Sosok tanaman menjadi besar Tetapi retan terhadap serangan penyakit Nitrogen yang berasal dari amonium Akan memperlambat pertumbuhan Kerana mengikat karbohidrat Sehingga pasokan sedikit Dengan demikian Carangan makanan sebagai modal Untuk berbunga juga akan minimal Akibatnya Tanaman tidak mampu berbunga Seandainya yang dominan adalah nitrogen Bentuk nitrat Maka seselur tanaman Akan kompak dan kuat Sehingga lebih tahan penyakit Untuk mengetahui kandungan endan Bentuk nitrogen dari pupuk Bisa dilihat dari kemasan Kekurangan nitrogen Ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen Dapat dikenali dari daun bagian bawah Daun pada bagian tersebut Menguning karena kekurangan klorofil Oke teman-teman Seperti itu penjelasan dari nitrogen Nitrogen merupakan unsur hara makro Yang dibutuhkan oleh tanaman Dalam jumlah besar Namun Kalau kebanyakan tidak baik juga Kebanyakan itu daun terlalu ribun Biasanya Dan rentan terhadap serangan penyakit Nah teman-teman semua Dalam video kali ini Kita akan bahas Khusus pupuk nitrogen Dan pupuk ini nanti Dalam bentuk nitrat Nah ada syarat-syarat tertentu Ya teman-teman Yang sebaiknya teman-teman Lakukan juga Pada pembuatan pupuk ini Nah yang pertama Ini penting Perhatian ya teman-teman Yang paling pertama yaitu Pada saat teman-teman Ngambil bahan organik Usahakan tidak hujan ya teman-teman Atau dalam kondisi cuaca cerah Itu yang pertama Dan yang kedua Teman-teman usahakan Pada saat teman-teman Mengambil bahan organik Itu sebelum terbit Matahari ya teman-teman Usahakan Sekitar jam segini lah ya Subuh ya Nah itu ada dua Garis besar yang harus Teman-teman perhatikan Yang pertama tadi Dalam kondisi cerah Dan yang kedua Sebelum terbit matahari Kenapa Min? Kok harus sebelum terbit matahari Kok harus subuh-subuh Ngambil daun Teman-teman semua ya Ini logis ya Masuk akal ya Kenapa harus subuh-subuh Karena Nutrisi Yang tadinya dari tanah Diambil oleh Si Mbak Silem Dan Mbak Ploem Ya teman-teman Naik ke batang Ke akar dulu ya Masa langsung ke batang Nah ke akar Ke batang Dan pada saat Dini hari Sekitar jam 2 Jam 3 Dini hari Sampai jam 4 Jam 5 Begitu Itu terpusat Di daun Ya teman-teman Nah nanti Si nutrisi ini Nanti Menunggu sinar matahari Ya teman-teman Untuk dimasak Nah nanti Setelah jam 7 Jam 8 Itu kan Sinar matahari muncul Nah disitulah Proses memasak Pada tanaman Nah itu Penjelasannya ya Itu sudah diketahui oleh Semua orang ya teman-teman Dan teman-teman semua Pada video kali ini Kenapa admin Cuma gunakan 2 Macam daun Daun gamal Dan daun Lam toro Ya teman-teman Ini daun gamal Dan yang tadi Yang kecil-kecil itu Daun lam toro Alasannya Daun ini Adalah Sumber Nitrogen Yang paling Bagus Ya teman-teman Di antara Daun-daun Yang lainnya ya Sebetulnya ya teman-teman Ini hanya opsi ya Kalau pengen Yang terbaik Gunakan 2 macam Daun ini Daun lam toro Dengan daun gamal Ya Daun gamal Ini daun gamal Seperti ini ya teman-teman Teman-teman semua Sebetulnya bisa Menggunakan Semua daun ya Kecuali daun pintu Dan daun teringak Ya teman-teman Unsur nitrogen Pada daun gamal ini Sangat tinggi Juga pada daun lam toro Oke teman-teman Kita langsung Ke Proses Pembuatannya Selamat Menyaksikan Teman-teman semua Pada video kali ini Mohon maaf Abin menggunakan Bahan-bahan Yang sudah Abin punya Tapi teman-teman Kalau belum punya Silahkan teman-teman Scroll ke bawah Di Maman Adja channel ini Insya Allah ada Amunisi-amunisi Yang admin Gunakan ini Pada video Maman Adja channel Sebelum video ini Teman-teman semua Bahannya Yaitu Dari air jakaba Ya teman-teman Air jakaba Dan jakabanya Seperti ini Bentuknya Dan Untuk selanjutnya Kita siapkan Kain ya teman-teman Untuk menutup Proses fermentasi nanti Dan juga Tali karet Ya teman-teman Untuk mengikatnya Nah untuk selanjutnya Teman-teman Siapkan Gula merah Ya teman-teman Tapi kali ini Admin menggunakan Ini masih bubur kecang hijau Dan Untuk decomposernya Menggunakan ini Admin ya Akar putri malu Dan mal akar putri malu Itu sudah ada Videonya Dan POC Untuk selanjutnya Decomposernya Juga Admin akan Tambahkan Dengan Asam amino Yang sudah Admin Buat beberapa Bulan yang lalu Ini sudah mantap Sekali Asam amino Ya teman-teman Terbuat dari Air ujen beras Dan Telur Ya teman-teman Dan lain-lain Dan ini Bahan utamanya Kenapa Admin menggunakan Air jakaba Dan jakabanya Teman-teman semua Ya Air jakaba Ini adalah Asam amino Dan merupakan Sumber nitrogen Tinggi Dalam bentuk Nitrat Ya Untuk Proses pembuatannya Kita tinggal Remas Bahan organik Dan daunan Ya Untuk Rekomendasi Terbaiknya Si daun Gamal Dan daun Lam Toro Seperti yang Teman-teman Lihat pada Video ini Teman-teman Semua Semua Daun Yang berwarna Hijau Sebetulnya Bisa Digunakan Untuk Membuat Pukuk organik Cair Yang nitrogen Tinggi Kalau teman-teman Semua Di Pegunungan Biasanya Banyak Di pinggir-pinggir Kali Daun Kalianra Ya teman-teman Daun kalianra Juga bagus Daun putrimalu Joss Daun-daun Yang berwarna hijau Kalau bisa Teman-teman Cari daunnya Itu yang Berdaun kecil Ya teman-teman Berdaun kecil Tapi bulat Jangan berdaun Kecil Tapi Panjang Seperti daun serai Atau yang lainnya Karena Suruhnya berbeda Teman-teman Semua Setelah Bahan organiknya Ini Kita Haluskan Ya teman-teman Baik manual Maupun dengan blender Teman-teman Tinggal Masukkan gula merah Ya teman-teman Atau Molase Atau Gula pasir Mungkin gak apa-apa Gak apa-apa lah Kasih gula pasir Kalau misalkan ini Gak ada ya Kalau misalkan gula merah Gak ada Molase gak ada Gula putih juga Gak apa-apa Gula pasir juga boleh Oke Untuk Itu tadi Untuk Asam amino Untuk Mol putri malu Dan Air jakabah Kalau teman-teman Gak punya Air jakabah Teman-teman Ganti dengan Air hujan Karena air hujan Juga itu Nitrogen Dalam bentuk Nitrat Ya teman-teman Nah Untuk Ininya Untuk Mol putri malunya Teman-teman Ganti dengan M4 Karena M4 Juga Ada Ajato bakternya Ada bakteri penambat Nitrogennya Dan Untuk Asam amino Teman-teman Ganti dengan Apa ya Asam amino Ganti dengan telur lah Boleh lah Dikasih telur lah Gak apa-apa Yang penting Yang penting Ini Untuk Membantu Nanti Proses Fotosintesis Oh Menggunakan Air PSB Juga boleh Asam amino Teman-teman Ganti dengan Air PSB Kalau Gak ada Asam amino Tapi Kalau misalkan Asam amino Juga gak punya Terus PSB Juga gak punya Teman-teman Tetap Cukup gunakan M4 Atau M21 Aja Ya Yakul juga bisa Ya teman-teman Boleh pakai Yakul Teman-teman Semua Untuk Selanjutnya Teman-teman Masukkan Kalau teman-teman Punya ini Punya Mall Putri Malu Ini Mall ini Juga bisa diganti Dengan Trikoderma Juga boleh Ya teman-teman Teman-teman Masukkan Trikoderma Kalau untuk Mengikuti Dosis yang Seperti admin Gunakan pada Video ini Teman-teman Usahakan Gunakan 200ml Untuk Mallnya Kalau teman-teman Ini pakai Mall Putri Malu Kalau misalnya Teman-teman pakai Trikoderma Tetap sama Satu gelas Teman-teman Masukkan Kedalam Air Jakabat Tadi Dan Bahan organik Yang sudah Kita remas Ya teman-teman Ya Untuk Ini Mall Putri Malu Ini sudah Admin Share juga Teman-teman Sudah admin Buat Videonya Dan untuk Selanjutnya Ini Ini testimoni Juga Sebetulnya Ini adalah Pupuk organik Admin Yang Alhamdulillah Pionya juga Naik Pionya juga Ambiar Ini Terbuat dari Akar Kalian Raputih Kata Si Ahmad Ini Kalian Raputih Sebetulnya Waktu Di video itu Admin Nyebutnya Rapa Raya Kurang Kurang Tepat Nah Teman-teman Semua Untuk Selanjutnya Kita Masukkan Asam Amino Sekali lagi Kalau misalkan Teman-teman Tidak punya Asam Amino Teman-teman Tetap Bisa Diganti Dengan M4 Atau M21 Nah Asam Amino Ini Bagus Ini Cocok Dia Bergabung Dengan Air PSB Dan juga Cocok Dia Bergabung Dengan Bahan Organik Dari Daun Gamal Dan Daun Lam Toro Karena Asam Amino Ini Nanti Akan Membantu Tanaman Menangkap Nitrogen Atau Menambat Nitrogen Dan Duga Membatu Proses Fotosintesis Sehingga Proses Fotosintesis Nanti Akan Sempurna Kalau Kita Menggunakan Asam Amino Teman-teman Semua Kalau Misalkan Teman-teman Mau Bikin Asam Amino Seperti Ini Bakteri Peragian Mantap Di Bagian Atas Di Bagian Permukaan Dari Pupuk Organik Cair Seperti Ini Ini Adalah Bakteri Peragian Dan Ini Bagus Untuk Kita Jadikan Sebagai Dekomposer Nah Untuk Dosis Ya Teman-teman Karena Ini Sudah Urea Super Ya Urea Super Nitrat Teman-teman Gunakan Dosis Kecil Saja 50 Mililiter Saja Untuk Spray 15 Liter Air Nah Tapi Kalau Teman-teman Mau Kocor Teman-teman Gunakan 100 Mililiter Saja Dan Jangan Heran Ya Teman-teman Jangan Kaget Setelah 3 Hari Dispray Dengan pupuk Organik Cair Kalau Sama Dengan Yang Ini Resepnya Admin Jamin 3 Hari Kemudian Teman-teman Akan Menyaksikan Tanaman Teman-teman Yang tadinya Kuning Pinggir-pinggirnya Itu Jadi Hijau Pucuknya Hijau Batangnya Akan Besar Ya Ini Admin Sudah Tes Pada Tanaman Cabai Pada Tanaman Tomat Dan Pada Tanaman Timun Ini Rajikannya Ini Sebetulnya Rahasia Tapi Tidak Masalah Kita Buka Karena Yang Nonton Ini Pasti Teman-teman Admin Di Grup Petani Kreatif Mandiri Pastinya Pada Nonton Ini Juga Salah Satu Resep Dari Wong Sengler Ini Petani Sengler Petani Organik Yang Suka Dengan Mencampur Campur Tapi Mencampur Campur Ini Bagus Jadi Mikroorganisme Kita Ini Kita Kumpulkan Disini Nah Jadi Bahan Organik Yang Tadinya Nitrogen Akan Diolah Oleh Mikroorganisme Menjadi Nitrat Ya Teman-teman Nah Itulah Sebetulnya Kita Kalau Punya Bahan Orga Macem Macem Mol Macem Decomposer Jadi Kita Bisa Mengolah Bahan Organik Dari Yang Tadinya Belum Siap Diserap Tanaman Menjadi Siap Diserap Tanaman Ya Seperti Bubur Oke Terima kasih Jangan lupa Coret-coret Komentar Di bawah Kita diskusi Di kolom Komentar Untuk Dosis Dan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Teman-teman Coret Di kolom Komentar Insyaallah Kalau Admin Ada Waktu Admin Bisa Respon Cepat Insyaallah Admin Maman Adac Channel Akan Respon Cepat Semua Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Oke Selamat pagi Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax